Oke, kita jumpa lagi di Klasik Kreator Youtube Channel Kali ini kita bicara mengenai Spesial mengenai V850 Sport yang udah mulai jarang beredar di Indonesia Belum ini jangan lupa subscribe dan komen di Klasik Kreator Youtube Channel Eh, kasih tau juga teman-teman yang lain, di-share ya Oke, kita bahas mengenai V850 Sport sekarang Ini dia nih, V850 Sport Bagus ya Bentuknya aja udah, ini desain by Birtu nih kalau misalnya Nah ini V850 Sport yang udah baruan, jadi lampu depan udah dua, lampu belakang udah dua juga Di sana emang cakep nih Di sana cakep banget kan Bentuknya udah kayak Ferrari nih Ini interior dalemnya juga bagus Simple banget Dia bermesin belakang dan belakang, pakai radiator Ya dulu sih banyak Makanya dulu mungkin banyak yang gak suka pakai karena ini banyak masalah di overheat kan ini mobil Eropa langsung ke sini ya Ini belum disesuaikan dengan kondisi Indonesia Ini lah dia V850 Sport Nah kita lihat yang merah yang kita lihat yang Ini juga warna originalnya tuh warna master yellow sama merah, putih, apa lagi ya? Lupa saya Buning kayaknya ada yang atas yang pakai, pakai vinyl top juga ada juga dulu Pakai white wall, velg standar, ini tahun 1971 ke atas mungkin ya Mungkin yang paham mengenai V850 Sport bisa kasih komen nih Biar yang lain juga pada tahu Ini PCD nya juga rada beda jadi Masih di belakang pakai radiator Kan shape nya kelihatan keren kan Tuh Keren banget mobilnya ini Ini kalau sekarang Jalan hidup bagus sih mungkin udah Gak murah juga nih harganya nih Karena udah mulai jarang ya Dan teman-teman juga udah boleh berburu nih di Tempat kalian tinggal mungkin masih ada terongok Sisa-sisa Coba lah dibangun Hidupin lagi Bodi stylisnya juga keren nih Birtone Interiornya juga bagus nih, coklat kalau gak salah nih Kalau kuning ini nih Agak lupa sih Gak paham-paham amat Kita hanya bahas Disini saya bukan ahlinya mobil ya Tapi kita hanya bahas Secara permukaan aja lah Biar teman-teman bisa punya gambaran Biar teman-teman bisa punya gambaran Ini bagus gak sih ini mobil Ini ada Ini dia masih pakai heater juga kan Semua Fiat pakai heater semua kayak gini nih Di dashboard tuh ada lubang angin tuh Dashboard tuh juga sederhana cuman speedometer Terlalu bensin sama temperatur aja Ini interiornya juga udah di rebuild ya Bagus Keren nih mobilnya Ini ya gak ada Gak susah cari disini Gak lihat lagi yang berikut Nah ini ya kamera Kebanyakan warna gini emang merah, putih Masalah gelu Oh iya Biru warna gak ya? Biru Ada gak masalah biru Ini cakep ini Dalamnya style nya masih original Cuman di rebuild lagi ya Pake disk merah di joknya Mestirnya juga model abart Tuh Harusnya saya cari ya Yang Fiat yang lebih tua lagi nih Yang tahun 65-70 tuh Lampu depannya satu Tapi bodinya sih hampir sama ya Keren ya Ini mirip-mirip Ferrari lah nih Ya mungkin satu ini lah Ini designnya ya berbeda jaman dulu ya Oke Oke kita lihat lagi berikutnya Fiat 8.5 Nah ini yang lebih tua nih Lampu 65 lampunya jaman satu Depannya headlamp yang jaman satu Lampu belakang juga kalau misalnya satu nih Ini disamping ada yang 843 cc Juga ada yang 1000 cc Kalau yang Yang abart ya Lampu belakang kayak 8.5 yang kalon nih Masih bulat satu Ini mobil solo nih Tadi ya Nah ini kalau kita lihat mesinnya nih Sangat simpel sekali nih Itu radiator di dalam tuh Ini aja di bareng-bareng tuh panasnya Panasnya bisa Kalau di Indonesia mungkin harus Dimodifikasi sedikit Supaya nggak Sama putaran mesin Kalau nggak salah ke kiri Itu juga lupa nih Mungkin teman-teman yang Yang udah pernah membangun Mungkin bisa kasih info disini Dikomplikin lagi Supaya teman-teman yang lain bisa Bisa mendapatkan Reference yang Benar yang bagus Jadi Sebelum beli udah tau nih Apa sih Ini juga list Listnya masih bagus Kalau udah kayak gini di Indonesia Wah Cuma ini yang punya V8.5 Muncul kan di Kasih retro Tandai morning light Di Range market Pasti banyak yang mau Banyak yang pengen nih Beli mungkin udah Terlalu Tidak murah lah Nah ini yang lampu belakangnya Dua Tujuh puluh satu kakas Ini ada warna biru gini ya Walaupun dalamnya merah nih Bukannya yang coklat ya mungkin gak banyak fiat yang di belakang ya mesinnya ya mungkin hanya dia, multipa, 8.5 talon, apalagi ya lupa ya fiat yang di belakangnya ini setidaknya juga beda nih gak ada lagi yang lain, ini juga yang tahun tua, tapi ini kayaknya yang abart nih kalau suara mesinnya berbeda sama yang biasa nih suaranya lebih kompetisi lah hampir kayak roteri ya oh iya bener, ini yang spesial 8.5 abart mesinnya 1000 cc tenaga kudanya juga lebih tinggi nih nah ini kita lihat ini apa yang dia jauh nih kita kasih lihat menek-menek supaya orang bisa tahu lah, ini 8.9, nah ini kan bagus ya maksudnya sport maksudnya sport nah ini agak beda lagi nih lampu foclema ya kalau yang biasa kan agak sedikit ke tengah lebih kecil sedikit yang lampu tengahnya ini sama ini besar sama karet kaca belakang juga udah gak pake list ini yang bagus ya room interior hampir sama lah oh levi's tuh tape-nya untuk levi's akhirnya kayu terlihat setelan sampai 4 awal 5 mundur nah ini lampu depannya agak beda ini yang tape-nya hampir sama mungkin ini lebih mudah lagi kali ini maksudnya garip banget tuh 5.000 ini emang sampai 5.000 tadi ya tadi iki-gi ini setara dengan kerman gear ke jaman dulu kali ya Pantarannya sama sih tahun 60an sampai 70an Sama dia Fiat, Ava Romeo, Datun itu hampir sejenis lah Ya ini dia Jauh Ya sampai disini dulu kita bincang-bincang mengenai V8.5 Sport Mungkin bisa jadi reference teman-teman kalau mau bangun mobil retro Ini juga udah mulai jarang Sport, coupe, dua pintu Sebetulnya mobilnya simple ya Tapi gak tau juga nih spare partnya Saya rasa sih masih ada ya Oke sampai ketemu lagi di video yang mendatang Jangan lupa subscribe Klasik Retro YouTube channel Share dan komen Juga kasih komen juga kalau anda semua lebih banyak informasi mengenai Fiat ini Mungkin bisa jadi reference buat teman-teman yang lain Oke sampai ketemu lagi di video yang mendatang Salam Klasik Retro Tepuk tangan dulu